Sudah kenyak makan tau, sekarang nyapu. Eh, kalau ada orang ngomong, dengerin lah. Eh, Mas, biasa aja. Gak usah dorong-dorong. Halaman udah kotor nih. Waktunya bersih-bersih ah. Sekarang hari selasai. Eh, Dit, lagi nyapu. Oh, iya, Bas. Lagi nyapu, Bas. Mana sih, Kerman? Gak ada, gak masuk, Bas. Oh, jadi gak kerja. Jadi sendirian? Iya, sendirian. Gitu ya. Udah nyapunya itu, belum? Ya, ini masih belum, Bas. Masih banyak sampahnya. Oh, iya, jangan lupa rumput-rumput liarnya ya, dicabut ya. Iya, Bas. Ini banyak-banyak rumput liarnya, biar kemadangannya bagus gitu. Iya, siap, Bas. Oh, iya. Bas, rapi-rapi kayak gitu. Mau kemana, Bas? Enggak, ya. Cuma santai-santai aja, jalan-jalan di sini mampung libur gitu kan. Iya, Bas. Oh, iya. Udah makan belum? Iya, belum sih, Bas. Belum. Iya, Bas. Mau aku beli nasi bungkus enggak? Bibik masak enggak? Enggak, Bas. Tadi saya tanya, enggak katanya. Belum masak? Belum. Oh, mungkin belum ke pasar, Bibik. Yaudah, aku beli nasi bungkus di depan aja ya. Iya, enggak usah, Bas. Nanti ngerepotin. Daripada lapar? Iya kan? Memangnya enggak ngerepotin, Bas? Enggak. Itu sambil jalan-jalan gitu lah. Yaudah, iya, Bas. Udah. Aku lanjut dulu ya, Bas. Iya, iya. Hati-hati, Bas. Aduh, iya. Kok bisa ada kerja kelompok mendadak kayak gitu ya? Mana enggak ada yang mengantar lagi? Ini orang tua kemana ya? Halo, Yang? Di mana kamu? Oh, di rumah. Kamu bisa ke sini enggak? Iya, aku minta tolong tuh. Mau minta antar ke rumahnya temanku. Soalnya mau kerja kelompok. Mendadak juga ini, jam segini. Ya, kalau jam segini kan orangtuaku istirahat. Aku enggak enak yang mau bangunin. Kamu coba jangan banyak alasan kayak gitu. Iya, lama-lama aku bilangin tante ya, kalau kamu banyak alasan kayak gitu ya. Kan tante sudah bilang, kalau kemana-mana aku enggak apa-apa kan diantar kamu. Kamu jangan banyak alasan lah. Iya, cepat. Panas loh di sini. Aku tunggu depan gangnya biar cepat ya. Ya, sudah. Assalamualaikum. Enggak mikir apa ya? Terima kasih, mbak. Aduh, kasih bungkusnya enggak. Aduh. Beli tahu goreng aja. Belok kiri, belok kiri. Mas, hati-hati dong. Aduh, malah di jalan makan-makan lagi. Gimana? Mas itu hati-hati. Lihat-lihat kalau jalan sama mbaknya juga. Kalau jalan itu jangan makan-makan. Bukan macem. Siapa yang makan-makan sih? Ya itu buktinya. Kamu jalan enggak pakai mata ya? Kok bisa saya, mas? Saya kan jalan biasa aja, mas. Mas itu yang pakai motor. Oh, pastinya. Pasti kamu nyalain yang berkendara. Iya lah. Kan mas yang salah. Kamu yang salah. Kenapa kamu jalan lihat-lihat tahu kayak gini? Enggak tahu tuh. Malah fokus sama tahu. Lihat tuh. Sampai belepotan kayak gitu. Makan-makan di rumah, mas. Jangan di jalan. Nanti larinya kemana-mana. Enggak bener, nih. Nih, mas. Kamu mungkin gemuk-gemuk karena apa? Karena ampasnya tahu ya? Enggak tahu tuh, mas. Sudah makan-makan di jalan. Etikanya makan itu duduk di rumah pakai tangan kanan. Bukan makan di jalan kayak gitu, mas. Itu enggak ada etika. Mbak, saya enggak makan di jalan, mbak. Saya cuma lihat makanan ini, mbak. Ya terus kenapa sampai belepotan kayak gini? Kenapa? Ya, ini apa namanya ya? Bumbunya ini pecah, mbak. Alasan, masih ngebela diri. Bumbu pecah-pecah. Dikira beli, enggak apa pecah? Eh, dong, kamu nengok. Kamu beri? Iya. Jauh mantanmu, ya? Eh, mantan cuma dipacarin satu bulan. Ya, enggak tanggup mantan. Ngapain? Oh. Sekarang gemuk. Efek ampas tahu. Ya, iya. Paling tiap hari makanannya tahu, tahu, dan tahu. Jangan begitulah. Ya, aku minta maaf, karena aku mungkin jalan seledor, enggak ada jalan. Ya, emang kamu salah. Emang kamu jalan celomak, apa, pelangga-pelangga kayak gitu. Jalan tuh waduh depan, kanan, kiri. Apalagi di sini banyak kendaraan. Jangan main-main jalannya. Ya, aku minta maaf. Setiap orang kalau minta maaf itu enak, mas. Tapi, resikonya itu besar. Yang berpendara itu bisa sialan, mas. Efeknya itu ke jantung. Jangan lebay begitu lah, mas. Kan saya enggak sengaja. Gini loh, mas. Mau sesalah apapun, kalau sudah, apa? Salah? Masih tetap salah, dah. Ya, kita tetap disalahin. Soalnya kita pengendara motor, mas. Masnya pejalan kaki. Yang disalahkan tetap pengendara motor. Meskipun pejalan kaki yang salah. Gimana sih, Fer? Kalau mau jalan-jalan itu minimal lah naik motor, Fer. Naik mobil maksimalnya itu. Tapi kamu tetap jalan kaki, Fer. Mungkin kamu bahagia karena efek tahu ya. Mas, saya sudah minta maaf. Dan untuk Faizat, saya juga minta maaf. Tapi kalian itu jangan kelewatan kayak gini. Kenapa, Fer? Saya sudah kerja di kantoran, Fer. Kalau kamu, Mungkin kamu mau jual ini, tahu ini. Tahu asing ini. Walaupun kamu kerja di kantoran, Ya, tapi jangan kayak gitulah. Saya masih punya harga diri loh. Punya harga diri, tapi gak punya Apa ya, tika kayak gitu? Makan di jalan? Gak punya peraturan. Jalan. Mungkin kamu gak tahu jalan ya? Jalan pulang maksudnya. Ya, ini kan aku mau jalan ke rumahku lah. Mana rumahmu? Kok kamu masuk ke komplek ini? Disini komplek mewah. Ya, emang salah aku masuk kesini. Loh, ya salah lah. Mungkin dia jadi pembantu disini. Kamu kan gak sadar disini. Tuang sapu ya? Paling lagi diseru bosnya beli tahu. Kalau enggak buat makannya sendiri. Udah lah. Kalau kalian terus menghina aku, Menginjanja harga diriku, Mending aku pergi aja. Yoh, mau pergi. Ya, sudah silahkan pergi. Gak butuh sama kamu. Miskin. Misain juga. Untung aja barusan. Kalau enggak kita bisa jatuh sana. Jatuh kemana? Jatuh ke itu. Apa? Kan ada temboknya aja. Ya, tapi itu kan membatasnya sudah hilang. Gara-gara. Gara-gara. Baya amat kamu. Sudah. Kamu ini gimana sih? Aduh. Kamu mau kemana? Kenapa? Mau kemana? Terserah. Aku mau minta anter itu. Ketua teman-teman kutu di sana. Komplek tujuh itu? Ya, komplek nomor tujuh. Nah, di situ. Tunggu tinggal yang keti murid tuh banyak sampahnya. Cukup lambat kan juga. Udah lanjut dulu lah. Sambil ngobili-bili selesai masak. Edit. Oh, iya bos. Ini ada gorengan. Tahu. Oh, iya bos. Nasi bungkusnya habis. Iya bos. Jadinya aku beli tahu buat ganjel-ganjel lah. Iya bos. Nunggu bibi selesai masak. Oh, iya bos. Makasih ya bos. Udah makan lah. Istirahat dulu lah. Panas-panas gini. Iya bos. Makan dulu ya bos. Ini beli di mana bos. Di sini. Di warung depan. Bismillahirrahmanirrahim. Asik. Warung banyak garamnya tuh. Iya bos. Ya udah bos. Saya ke dalam dulu ya bos. Mau makan ini. Oh iya ya. Udah. Itu yang ketimur belum selesai bos. Nanti lagi mau lanjutin. Hmm, istirahat dulu lah. Iya bos. Iya Radhi, istirahat dulu lah. Iya Raku yang lanjutin. Apa nih? Mana ya rumahnya si Karin ya? Tanya blok nomor tujuh. Tapi ini kok deket-deketan. Oh, jadi kamu kerja sama si Karin? Kalian seneng amat ya mau nabrak aku ya. Kenapa? Sini kamu panas. Kasian. Maaf kalian datang disini. Aku cari si rumahnya si Karin dimana. Katanya di daerah sini. Karin? Iya, Karin itu. Katanya itu rumahnya di daerah sini. Sekarang kamu sudah meningkat ya. Sudah kenyang makan tau. Sekarang nyapu. Eh, kalau ada orang ngomong dengerin lah. Eh mas, biasa aja. Jangan, gak usah dorong-dorong. Lagi-an kamu. Saya mulai tadi sudah sabar. Saya sudah minta maaf. Mulai tadi berkali-kali. Lagi-an saya ngomong gak dihargai sama kamu, Fer. Dikira saya apa? Ya kalian itu kalau datang sopan. Saya hargai lah. Saya ajak ngomong. Eh, memang kita mau dihargai berapa? Enak aja dihargai-dihargai. Mas, kalau kamu sama Faizah, aku gak perlu hargai kalian. Terus? Kalian itu gak punya harganya. Eh, kalau macem-macem. Kamu gak punya harga diri. Seharusnya kamu yang gak punya harga diri. Hargai orang. Hargai orang. Jika kalian ingin dihargai. Jangan kamu so keras. Kalau kamu juga gak bisa menghargai orang kayak gitu. Buktinya. Eh. Kamu seenaknya. Kamu malah apa ya? Malah nasehatin kita. Buktinya kamu. Ya tetap kamu kayak gini tuang sapu. Kita sudah sukses. Sudahlah, Fer. Mending kamu lanjutin kerja aja. Biar kamu cepat selesai. Biar cepat istirahat. Badanmu biar gak kurus. Aku kuruskan banyak pikiran, Fer. Ini soalnya dia mikir kerjaan yang banyak. Sedangkan kamu kerjanya cuma kayak gini. Ya gak kira kurus-kurus. Habis ini kan makan, tidur. Makan, tidur. Aku mau kerja, mau nyapu, mau jungkir balik. Itu hak aku. Kenapa kalian yang mengatur hidup aku? Loh, soalnya saya kasian. Ekonomimu itu melarat sekarang. Kamu ngerti gak? Kalau ekonomimu itu rendahan, Fer. Dibandingkan dengan saya, sama Pak Iza. Sudah jauh lah, Fer. Rumah besar kita. Ya, ya. Seperti itu. Ya sudah. Kalian itu datang sudah gasopan. Nginjak-injak algar diri saya seperti ini. Dan kalian juga datang ke rumah saya. Atau perlu sekarang kamu mau diinjak kayak gini? Rumah saya. Ini bukannya rumahnya Karin. Coba cepat kalau memang kamu masih ada hubungan keluarga sama Karin. Cepat coba panggil Karin sekarang. Aku ada kepentingan sama Karin. Mending ini. Coba kamu panggil pembantu kamu kalau memang kamu punya rumah di sini. Katanya suruh panggil Karin. Iya panggil pembantunya dulu biar jelas. Kamu jangan banyak. Kamu mulai tadi mukul-mukul terus. Sudah-sudah. Ini kok malah ribut kayak ini. Cepat sana panggil. Aku mau pengen cepat-cepat ketemu. Adit. Adit. Iya bos, ada apa bos? Ya ini. Oh, ini pembantunya. Oh, ini pembantunya. Pembantu sama majikan sama-sama sering makan tahunya benar. Eh bos, kamu jangan kebanyakan makan tahunya kayak gini. Nanti kamu ladang-ladang lehernya itu bisa sempat. Ada yang salah makan tahunya enggak? Oh, enggak salah mas. Tapi kesehatan itu utama. Eh mas, mending benti aja kerja sama ini mas. Masa kamu tiap hari dikasih makan tahunya mas? Mending kamu kerja sama saya. Kamu tiap hari makan sotu. Bosnya gemuk karena ampas tahunya. Pembantunya kurus karena efek tahu. Sudah cukup ya. Saya sudah muak denger ocehan kalian mulai tadi. Kalian ke sini mau apa sebenarnya? Kita ada kepentingan sama Karin. Cepat. Kamu... Ya ada keperluan apa sama adik saya? Ya ada keperluan lah. Emang kamu ngapain ngurus-ngurus? Aku enggak ada urusan sama kamu. Kamu mending panggil Karin aja. Memang kalian berdua ini temannya Karin? Iya betul. Cepat panggil ke sini? Iya, pantas. Mau nanya-nanya kita soal keperluan kita? Ya pantas lah. Aku kan kakak Karin. Ya pantas lah mas. Kakaknya Karin tuh enggak kayak kamu. Mesti yang jelas kaya lah enggak kayak kamu. Ah, capek aku sampai keringetan. Mending sekarang kamu panggil aja sih Karin. Kalau memang bener. Awas kamu kalau tahu lagi bohong ya. Oh iya, Karin kemana? Ya ada di dalam, bos. Di dalam mana? Di dalam rumah. Oh iya, tolong panggilin aja. Diam kamu. Oh iya bos, iya bos. Tolong panggilkan Karin ya. Iya bos. Tahunya taruh aja itu, Dit. Iya bos. Buang aja, Dimas. Eh, jangan membuang makanan ya. Itu dibelinya pakai uang. Dikali pakai daun? Kalau kamu buang makanan, kamu itu ibaratkan membuang rezeki kalian sendiri. Betulnya mana sih si Karin ini? Kamu banget. Ya tunggulah sabar. Kalian penting sama Karin, ya tunggu. Karin, kamu gimana dari tadi? Kamu rumahnya di mana sih? Ya, ini rumah aku. Loh, oh iya bilangin ya sama pembantu kamu ini jangan berlagu. Lain kali jangan soal-soal kayak gitu. Kamu nggak salah ini pembantu aku. Ya iyalah, kan kamu cerita katanya kamu punya pembantu kaku. Ya tapi iya, emang aku tuh punya pembantu, tapi bukan ini lho. Loh, terus yang mana kamu nggak tahu ini siapa? Ya dia Ferry. Ya aku tahu dia Ferry. Ya dia yang punya rumah di sini, Mas. Dia ini di sini kakak aku, bukan pembantu aku lho. Loh, kakak gimana? Kamu jangan sembarangan ngomong ya. Bukannya kakaknya kamu itu ada di luar kota kemarin. Nah iya, ini kan baru pulang dua bulan yang lalu. Ya kamu gimana sih, Rin? Kamu? Bentar. Bentar-bentar apa? Bingung kalian. Kamu yang gimana? Masa iya kakak aku dibilang pembantu? Ya kan tembaknya kayak gitu dari penampilannya aja. Kembalinya kalau kakakmu tuh kan ya... Ya emang harus kalau di rumah gitu pake jas-jas gitu rapi-rapi biar gadis angka pembantu gitu? Ya bukan, Den. Soalnya dia dari tadi cuma beli tahu ke sini tuh. Nah terus apa hubungannya? Ya aku pikir kan pembantu. Siapa tahu dia dulu kan gak ada kerjaan tuh. Ya sudah Rin, jangan marah-marah. Ya udah bos, mana sabunya bos? Soalnya Ferry itu mantanya Faiza dulu kak. Ya apa terima kakaknya sendiri dibilang pembantu? Apa gak sakit hati dibilang gitu? Ya sudah. Ya kan dilihat penampilannya aku juga gak yakin. Tapi kalau sudah tahu kayak gini ya... Aku ya minta maaf. Kalau berpenampilan kayak gini harus dibilang pembantu gitu? Iya Rin, kami sangat terkejut kalau Ferry nih yang punya komplek di sini. Minta maaf setelah kalian hujat saya mulai tadi menghina saya dari tadi, kalian minta maaf segampang itu. Ya bukannya gitu Fer, aku juga ada keperluan sama sekalian. Oh ya Rin, aku boleh pinjem sepatu kamu gak? Kamu dari tadi ngehujat kakak aku terus sekarang mau pinjem sepatu aku? Ya tapi kan aku gak ngehujat kamu. Kamu gak mikir ya ini tuh kakak aku? Ya maaf, aku cuma mau pinjem sepatu juga buat sekalian itu nanti mau ke kampus. Ya aslinya sih mau pinjem nih terus. Supaya aku denger kakak aku di ujat, ya gak jadi. Cowok yang sama kamu itu kayak katanya orang kaya. Dia sukses, kerja di kantoran. Ya tapi kan aku cuma mau pinjem sehari dua hari loh Fer, gak mau pinjem terus-terusan. Ya daripada malu minjam, mending kamu minta belikan sama aja. Sudah gak, biar aku belikan. Yang penting sekarang kita mau minta maaf ke kalian. Sudah mungkin ya. Kamu Fer, ya sudah ya. Makanya, jangan pernah melihat orang dari penampilannya mas. Kan saya sudah bilang, penampilan itu tidak menjamin itu faktanya mas. Kenapa? Tidak akan menjamin itu adalah faktanya mas. Memang saya pegang sapu, bukan berarti saya juga tukang sapu mas. Ya sudah, Fera. Aku mau pulang dulu. Sekali lagi, kita minta maaf. Sudah, kamu jangan pinjem-pinjem. Lalu, kalau gak dikasih. Ya sudah, aku nanti belikan. Ya sudah, pergi aja kalian. Aku pamit dulu. Itu temen kamu, Faiza. Iya, kak. Itu temen aku. Kok? Itu kenapa kalau langsung mau ujat kayak gitu? Emang kenal? Ya, tadi itu kan, apa ya. Aku kan beli tahu di depan, di warung. Jadinya, mas itu gak, apa namanya ya, gak ngeliat jalan. Jadinya, nah, ya itu. Ya sudah, bos. Lanjut dulu saya, bos. Ya, ya, ya. Sudah, mas. Aku keluar dulu ya. Mau kemana lagi? Kembalik lagi di telepon tadi sama temen. Aduh, kamu itu jalan-jalan terus. Ya sudah, ya sudah, hati-hati di jalan. Awas.